Luka lebam dialami Nenek Tuminem, warga Kalirjo, kecamatan Kokap, Kulonprogo, Yogyakarta. Jumat pagi, Tuminem masih jalan di perawatan di rumah sakit Rizki Amalia Temon, Kulonprogo. Menurut pengakuan korban, pada Jumat dua dini hari, ia mendengar suara aneh dari belakang rumahnya dan seketika itu pula listrik rumahnya padam. Tiba-tiba orang tak dikenal dan memakai penutup muka masuk ke rumah dan meminta harta bendanya. Lantaran tidak menunjukkan barang berharga miliknya, ia langsung dianiaya pelaku. Ibu di rumah sendirian, tidak ada anak itu? Iya, anak itu pada Jakarta. Pada di Jakarta. Cari napkah. Cari napkah. Menurut warga sekitar, rumah korban yang jauh dari tetangga sekitar membuat mereka tak mendengar teriakan korban. Usai dianiaya, nenek ini mendapatkan pertolongan dari warga sekitar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dapat di rumah sih ya cuma semalam katanya ada orang yang masuk rumah ingin minta harta, katanya ditanya, mana ini kanu bandamu, ini bandamu takoni. Setelah ditanya, mengaku mungkin itu langsung ditangani gitu, dianiaya gitu. Belum diketahui harta benda yang hilang di bawah lari pelaku. Kita juga belum bisa memastikan apakah ini pencurian ataukah dan lain sebagainya. Ini juga masih kita dalami karena kita lihat di tadi ada kaca jendela yang lepas dan di mungkin pelaku masuk dari luar, masuk melalui jendela belakang tadi. Terus kemudian kondisi rumah itu juga diacak-acak, kemudian juga mau mengambil barang-barang yang ada di milik korban. Namun kita juga belum bisa memastikan barang apa yang hilang. Dugaan sementara, polisi tengah rai adanya pencurian dengan kekerasan. Polisi masih kumpulkan sejumlah barang bukti dan sidik jari yang ditinggalkan pelaku. Agung Sulistio melaporkan untuk NET.